Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan tadabur Al-Quran Tentunya sesuai dengan faham Ahlu Sunnah wal Jamaah Kenapa kita perlu tadabur Al-Quran Agar kita tidak terjerumus ke dalam faham Wahabi Ayat Al-Quran yang akan kita tadaburi adalah Surat Al-Baqarah ayat 115 Yaitu Kita artikan secara perkata terlebih dahulu Wa dan lillahi milik Allah atau bagi Allah Al-Masyriku timur wal Maghribu dan barat Fa'ainama tuwallu kemanapun kalian menghadap Fathamma maka disanalah wajhullah wajah Allah Innallaha sungguhnya Allah Wasi'un mahalwas alimun maha mengetahui Pengertian walillahi al-Masyriku wal Maghrib Milik Allah adalah arah barat dan timur Atau arah timur dan barat ini maksudnya adalah Bahwa milik Allah adalah jagad raya ini Milik Allah adalah dunia ini Oleh karenanya kemanapun kita menghadap Maka disana ada wajah Allah Nah disini kalau kita fahami secara dohir Maka seakan-akan Allah mengatakan bahwa Allah ada dimana-mana Ini kalau kita artikan secara dohir ya Kita artikan secara dohir bahwa wajah Allah ada dimana-mana Tentu kalau kita artikan secara dohir Maka ayat ini bertentangan dengan akidah wahabi Maka coba kita bertanya Apakah ayat ini diajarkan oleh ustadz wahabi kepada jemaahnya Atau dijelaskan atau bagaimana Setahu saya ustadz-ustadz wahabi itu yang sering mereka terangkan adalah Ayat istawa Sedangkan ayat-ayat seperti ini Sepengetahuan saya jarang dijelaskan oleh ustadz wahabi kepada jemaahnya Kalau memakai konsep wahabi yaitu Bahwa ayat diartikan secara dohir Maka ayat ini bertentangan dengan akidah wahabi Akan tetapi agar kita tidak tersesat Maka ayat tersebut itu tidak bisa kita artikan secara dohir Maka kita lihat dalam kitab Tafsir-tafsir ulama ahlus sunnah wal jemaah Misalnya kita lihat dalam kitab Tafsir Ibnu Kathir Beliau Ibnu Kathir itu menulis begini Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata Maksud dari Ibnu Abbas berkata atau berpendapat Sahabat Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud Wajah Allah disini adalah bukan wajah Allah secara dhat Tetapi yang dimaksud disini adalah Qiblatullah Qiblatnya Allah Dimanapun atau kemanapun kita menghadap Ke arah timur atau ke arah barat Maka disitu adalah Qiblatullah Disitu adalah Qiblat Allah Ini menurut Ibnu Abbas Kemudian kita lanjutkan Kemudian Imam Mujahid mengatakan berpendapat Imam Mujahid berpendapat Yang dimaksud wajah Allah itu adalah Qiblatullah Jadi Qiblat Allah Menurut Imam Mujahid Bahwa yang dimaksud dengan wajah Allah itu adalah Qiblatullah Qiblat Allah Dimanapun kalian berada Dimanapun kita berada Kita punya Qiblat yang bisa Untuk menghadap ke Qiblat tersebut Yaitu Ka'bah Jadi walaupun kita misalnya ada di Indonesia Kita bisa menghadap ke Ka'bah Walaupun ada di Maroko Ada di Amerika Kita tetap punya Qiblat Yaitu Ka'bah Ini menurut Imam Mujahid Sedangkan menurut Imam Ibnu Abbas Sahabat Ibnu Abbas Kemanapun kita menghadap Maka disitu adalah Qiblat Allah Maka disini Ulamak Salaf termasuk sahabat Ibnu Abbas Itu mentakwil Berarti Ulamak Salaf mentakwil Yang dimaksud wajah Allah disini bukan Edhat Allah Bukan wajah Allah secara edhat Bukan anggota tubuh Allah yang berupa wajah Bukan Tetapi yang dimaksud wajah Allah disini adalah Qiblat Allah Baik kita lanjutkan Masih dalam kitab yang sama Yaitu Tafsir Ibnu Kathir Ini ada pendapat lain Tentang Al-Imam Ibnu Jarir Berkata Al-Imam Ibnu Jarir ini Termasuk salah satu Ulamak Salaf Waqaul Akharun Ulamak lain berkata Allah menurunkan ayat ini Sebelum mewajibkan Menghadap ke Ka'bah Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan ayat ini Untuk mengajari nabinya Dan sahabat-sahabat nabi Bahwa mereka boleh menghadap Dengan wajah-wajah mereka Lissolati untuk sholat Haythusha'u Kemana pun mereka mau Minna wahil masyriq wal mawrib Dari arah timur dan barat Liannahum lai wajihu Nawujuhum wajahan Min dhalika Wa nahiyatan Karena mereka Tidak menghadapkan wajah-wajah mereka Kepada suatu arah Illakana Tanauhu Fi dhalikal wajhi Wa tilkan nahiyah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ada di arah itu Li anna lahu ta'ala Al-masyariq wal magharib Karena milik Allah Adalah arah timur dan arah barat Wa anna hu la yakhlu minhumakanun Dan sesungguhnya Setiap tempat itu Tidak sepi Dari Allah subhanahu wa ta'ala Intinya Menurut Imam Ibn Jarir al-Qabari ini Bahwa ayat Itu turun sebelum Diwajibkannya umat Islam Untuk menghadap Qiblat Ka'bah Menurut Imam Ibn Jarir al-Qabari Ayat ini Mengatakan dan mengajarkan Kepada umat Islam Bahwa bagi mereka Boleh menghadap Kemana saja Karena arah itu Semuanya milik Allah Dan Allah Pasti ada Di situ Ini menurut Imam Ibn Jarir al-Qabari Kemudian Imam Ibn Kathir Menambahkan penjelasan Imam Jarir al-Qabari tadi Beginilah pendapat Imam Ibn Jarir al-Qabari Wafiqaulihi wa innahu ta'ala La yakhlu minhumakanun Ada pun perkataan Imam Ibn Jarir Yang mengatakan bahwa Setiap tempat itu ada Allah In aroda ilmahu ta'ala Fasohihun Jika yang dimaksud adalah Ilmunya Allah Maka itu adalah benar Fa'inna ilmahu ta'ala Muhitun bijami'il maklumat Karena ilmunya Allah ta'ala Meliputi Semua pengetahuan Wammadaduhu ta'ala Ada pun adatnya Allah ta'ala Fala takunu mahsuratan Fi syai'in min khulkihi Maka adatnya Allah ta'ala Itu tidak terbatas Atau tidak dibatasi Atau tidak menempati Sesuatu dari makhluknya Ta'ala Allah mahasuci Dari semua itu Jadi Menurut Imam Ibn Kathir Yang dimaksud Perkataan Ibn Jarir At-Tabari Bahwa Allah itu Ada di setiap tempat Kemana pun kita menghadap Maka disitu ada Allah Itu maksudnya adalah Ilmunya Allah Ada pun adat Allah Maka adat Allah itu Tidak dibatasi oleh makhluk Adat Allah itu Tidak dibatasi oleh tempat Adat Allah itu Tidak menempat Allah Adat Allah itu Tidak bertempat Ini menurut pendapat Imam Ibn Kathir Al-Imam Ibn Kathir ini Salah satu murid Dari Syekh Ibn Taymiyah Dan Al-Imam Ibn Kathir ini Adalah termasuk Salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Ibn Kathir Berpendapat bahwa Adat Allah tidak bertempat Kepada makhluk Maka dari penjelasan tadi Ada setidaknya ada dua poin Yang bisa kita tekankan ya Bahwa yang pertama Ulama' salaf ternyata mentakwil Seperti kata wajahullah Wajah Allah oleh ulama' salaf Bahkan sahabat nabi Itu dita'wil dengan kiblat Allah Padahal menurut wahabi Ta'wil itu adalah sesat Kalau menurut pendapat wahabi Ta'wil itu sesat Berarti sahabat sesat Karena sahabat nabi mentakwil Kemudian yang kedua Ternyata ulama' ahlus Sunnah wal Jamaah Seperti Al-Imam Ibn Kathir Berpendapat Allah tidak bertempat Adatnya Allah tidak dibatasi oleh tempat Sekian terima kasih Mudah-mudahan bermunfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh